hai oke selamat datang Pak Oman dari GoPro Indonesia ini ya kayaknya lebih enak manggil mas aja Mas ya Pak saya ngambil ngambil Pak Paknya juga kalau saya oh ya Mas aja ya Mas ya oke Mas Oman aja Mas Oman dari GoPro Indonesia ini sebelumnya bisa dikenalkan dulu nih Mas Oman di GoPro Indonesia ini sebagai apa nih em kalau saya sebenarnya di GoPro Indonesia aku sebagai gue sebagai teknikal support ya teknikal support bagian aftersell dan juga training ini jadi lebih training ya training edukator ya ya lebih ke edukasi lah ya gitu-gitu cuma ambil bareng-bareng belum belajar lah ya tentang GoPro Oke eh di Jakarta ya ya saat ini lokasinya saya di Jakarta di Jakarta batin ini ya keliling Indonesia ya beli ya training ke tempat keliling Indonesia belum sih belum sampai keliling Indonesia baru di daerah-daerah Jakarta Oh tapi nanti rencana ya kalau ya beberapa daerah nanti akan dikunjungi di dalam waktu dekat mau ke Bali ya kalau ya dalam waktu dekat mau ke Bali ya oke oke ini gini teman-teman jadi eh kapan lalu di Mas Oman ini dari GoPro Indonesia sempat training ke kita nih ke DB klik ya dan kebetulan ya ketika ada question ya saya yang menang nih ya ini saya tunggu nih ada pertanyaannya kita juga tadi ya nih kebetulan ya t-shirt ya t-shirt dari Google ya udah udah nih udah dikirim ya Nah ini saya tunggu nanti ya udah dikirim nanti kalau teman-teman penasaran nih t-shirtnya Gopro gimana nih bisa cek di IG ya nanti ya oke eh sebenarnya kita kita ngobrol santai aja sih kita ngobrol tentang oke eh GoPro yang terbaru ini GoPro Hero 10 ya ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ya paling banyak tanyakan lebih spesifiknya antara GoPro 9 dan 10 itu perbedaan yang paling spesifik itu apa sih Oke perbedaan yang paling spesifik dari GoPro Hero 9 ya yang gue pegang di tangan akhir ini GoPro Hero 9 dan 10 Oke yang pertama kita bisa lihat ya bisa lihat dari fisiknya ini logo 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 GoPro atau tulisan GoPro nya sudah berubah dari 10 dari 9 ke 10 ya warnanya yang di 10 itu warna biru tulisan tennya juga biru kalau di 9 tulisannya masih warna putih atau abu-abu ya di sini kalau masalah itu perbedaan pertama kalau masalah sebelumnya 9 8 7 8 7 itu masih ini ya masih putih ya masih putih masih buat masih warnanya masih seperti sama dari sebelum-sebelumnya terus juga perbedaan lainnya juga yang paling signifikan adalah dari pos prosesornya nih mas proses Oke prosesornya nih apa yang baru nih siap pakai di Hero 9 ini kan menggunakan GP1 prosesor namanya di GoPro dan di Hero 10 ini menggunakan namanya GP2 prosesor Oh jadi generasi yang terbaru ya generasi yang terbaru GP2 prosesor ini membuat si GoPro Hero 10 menjadi dua kali performance nya dibanding Hero 9 atau dibanding dengan kamera-kamera GoPro sebelumnya Oke ini kemarin aku baca-baca sih saya terus ketemu mas Oman juga trendingnya itu ternyata ini ya berbedaannya sangat ini ya lumayan jauh ya dari antara 9 ke 10 berbeda mulai dari ketika kita ini ya interface nya lebih smooth lagi ya betul interface nya lebih smooth stabilisasi ini ya ditingkatkan lagi ya betul hyper smoothnya meningkat dan juga apa namanya untuk hyper smooth dan juga layarnya ini ya previewnya lcd di bagian depan sini ini jauh lebih smooth karena dia support dengan semua frame rate uh kemores ini dan frame rate Jadi kalau di Hero 9 tuh lcd bagian depannya kalau kita pakai yang 5k bahkan enggak support ya Oh enggak support ya jadi mentoknya yang 9 tuh sampai berapa itu dia kalau mau muncul previewnya dia pakai yang 4k tapi kalau 4k pun patah-patah kalau di Hero 9 karena prosesornya prosesornya masih GP1 nah kalau di Hero 10 ini previewnya semuanya support dengan semua resolusi dan frame rate jadi kalau pakai Hero 10 untuk ngoblock ini cocok banget enak banget karena previewnya benar-benar live preview jadi benar-benar smooth kayak gitu oke dan dengar muncul ini ya kita bisa bisa lihat fpsnya jalan diberapa gitu ya Iya bisa lihat kita bisa lihat di sini ada semuanya jadi kita lagi pakai resolusi berapa fpsnya berapa ini kita bisa kelihatan semua disini terus hyper smoothnya tiga ternyata meningkat ya mas ya yang gitu sebenarnya untuk eh gobro yang Hero 10 ini itu rilisnya kapan rilisnya kita di tahun 2021 sekitar bulan November November ya bulan November 2020 memang lagi rame baru-baru ini ya lagi rame sebenarnya dari awal Hero 10 muncul ini udah booming banget ya karena memang setiap tahunnya kan gopro ini kita mengadain challenge namanya one million dollar challenge ini jadi seluruh dunia bisa bikin bisa buat video dimana video itu nanti akan dipilih sama gopro pusat untuk menjadikan klip nanti dijadikan beberapa dari beberapa klip dijadikan dari dalam satu video seperti itu dan nanti bisa mendapatkan reward dari si gopro one million dollar challenge ini gitu oke terus gitu jadi orang-orang udah tahu nih di awal-awal tuh awalnya muncul Hero 10 pasti booming banget kayak gitu karena ada challenge tadi untuk jarak Hero 9 ke 10 tuh jaraknya berapa tahun berapa lama ini berapa lama oke berapa tahun berapa lamanya atau tahun biasanya tahun-tahun untuk yang yang tadi ya misalnya yang Hero 9 tuh dirilis tahun berapa itu rilis tahun 2020 2020 berarti iya setelah setelah tahun ya setelah tahun ya setelah tahun Oke iya terus eh untuk fitur-fiturnya Pak mungkin teman-teman belum tahu ini fitur-fiturnya karena jalan yang selain stabil satunya ditingkatkan lagi terus interface-nya lebih smooth lagi itu selain itu yang apa ini yang fitur-fitur yang di ditawarkan di gopro 10 ini oleh gopro 10 ya yang pertama tadi ya tadi semuanya fiturnya meningkat dari segi prosesor dan juga stabilisasi yang sudah kita bahas tadi ya fitur-fiturnya juga meningkat terus juga dari frame rate tadi kita sudah bahas fiturnya ini frame rate nya ini meningkat yang sebelumnya ini hanya 5K 30fps di Hero 9 sekarang sudah 5K 60fps 5K nya terus 4K nya di 120fps kalau di Hero 9 4K nya hanya 60fps jauh sekali iya jauh sekali makanya makanya Hero 10 ini benar-benar kamera yang paling canggih saat ini betul 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 dan juga kamera yang kamera yang sangat versatile banget serba guna banget bisa digunakan dipun dengan kondisi apapun dan untuk aktivitas apapun gitu maksudnya Oke ini kasih bocoran nih Apakah sebenarnya eh GoPro itu untuk GoPro 10 sendiri ya Hero 10 ini sebenarnya Indonesia itu penyebarannya udah gimana atau cuman beberapa daerah aja atau gimana Oke untuk GoPro sendiri kita hampir semua ya semua daerah di Indonesia kita sudah ada GoPro ya even itu kalau tidak ada pun kita bisa beli secara online online kita partnernya banyak banget partner kita banyak salah satunya adalah dbklik ya nantinya kita bisa beli bisa beli di online dengan toko dbklik kayak gitu oke dan untuk garansi ini sebenarnya kan oke kita kayak kita kalau ngomong garansinya GoPro ya khususnya GoPro Hero ini kita kita bingung ini masalah ngomong garansi ini karena di Indonesia sendiri itu enggak ada service centernya Oke nah ini untuk misalnya kalau user udah pakai GoPro Hero 10 ini Nah untuk perlakuan garansinya itu gimana sih Oke untuk masalah garansi GoPro kita untuk menjaga juga kualitas ya kita agak pertama kita ngomongin service center dulu service center GoPro itu kita ada di hampir seluruh Indonesia ya ada beberapa titik walaupun tidak ada nantinya bisa dikirim langsung ke pusat ke Jakarta Jakarta kita ya after salesnya kita dari TAM ya jadi garansinya pastikan punya TAM kalau beli GoPro garansinya harus TAM dan ada logo Changhong nya ya kalau mau original GoPro nya atau resmi ini itu harus ada logo Changhong Changhong IT dan garansinya under TAM oke kalau misalnya ada user beli ternyata nggak ada ini nggak ada nggak ada hologramnya TAM atau Changhong tadi ya itu gimana Apakah masih bisa dibantu untuk di service centernya atau gimana itu Oke kalau misalnya eh kita ngomongin blackmarket berarti ya tidak ada logo Changhong kita agak kita agak bisa menghindari lah kayak lalu gitu itu pasti ada lah maksudnya ya jadi kalau misalnya nanti belinya di blackmarket atau misalnya belinya bukan resmi di Indonesia ini nanti tidak akan mendapatkan garansi seperti teman-teman beli original gitu beli atau beli yang resmi yang ada logo Changhong atau after salesnya itu TAM servisnya itu TAM nanti nggak bisa mendapatkan benefit itu Oke tapi usernya bisa datang ya bisa-bisa dilayani kan tapi eh kebetulan kalau untuk GoPro untuk menjaga kualitas kita tidak ada repair unit atau perbaikan unit itu kita tidak ada jadi semuanya diganti gitu ya betul jadi semua untuk kerusakan yang bukan diakibatkan oleh pengguna ini ini nanti akan diganti baru diganti unit baru itu untuk menjaga kualitas karena apa karena kalau GoPro ini kalau dibongkar ya Mas Tasha kalau dibongkar ini nanti nggak nggak kedap air lagi Oh akan susah Iya ini tidak akan kedap air lagi makanya kita untuk menjaga kualitas semuanya ditukar dengan unit baru nama eh kerusakannya bukan kerusakan akibat pengguna Oke dan garansinya berapa lama itu garansinya untuk main unit itu satu tahun ya untuk aksesoris yang terhubung dengan listrik ya seperti ada media mode ada light mode itu satu tahun pokoknya yang terhubung dengan listrik aksesorisnya satu tahun dan aksesoris-aksesoris yang tidak terhubung dengan listrik itu lifetime ya lifetime hidup Oke ya terus untuk eh masih ngomongin tentang garansi ya garansi kan pasti ada ketentuan-ketentuan nih dan tadi kan eh seperti yang dijelaskan nanti no human error ya Nah kalau misalnya oke ya berusaha dirikan udah diklaim tahan air sampai 10 meter kan ya betul nah betul kan kita nggak tahu nih pengguna atau user itu sendiri kalau misalnya pakai kita aku yakin user yang dia pakai di dalam airnya nggak bakal ngitung itu berapa meternya selama dia masih nyelem bisa nyelem dia pakai gopurnya ya tancap aja ya ada kemungkinan nggak misalnya gopurnya bisa kena air terus dia garansi ini ke gopro Indonesia nih Apakah masih bisa dibantu atau gimana ya jadi kalau misalnya balik-balik lagi tadi ya maksudnya jadi kalau misalnya gopro nya memang pembeliannya resmi pembeliannya ada logo Changhong terus juga nanti kita akan coba cek serial numbernya ya akan kita coba cek serial numbernya kalau memang milik-miliknya Changhong dan service centernya ini under time ya nanti kita bisa cek semuanya kalau memang itu resmi nanti kita lihat dulu kerusakannya karena airnya kita akan tak kita akan tanya dulu kita akan lihat penjelasan dari pelanggan dulu dia gunakan ini sudah berapa kali gitu ke air kalau misalnya dia sudah berjalan misalnya garansinya 9 bulan dan sudah berkali-kali digunakan di air gitu ya lalu kemudian rusak karena air nah ini kita tidak bisa untuk klaim biasanya kalau sudah berkali-kali digunakan karena kita karena untuk rusakan akibat air itu kan bisa karena kausan ya jadi di bahan-bahan ini karena sudah sering sudah sering digunakan bisa jajat bisa jajat terjadi korosi atau sisil sil bagian dalamnya ini nantinya bisa saja sudah berkurang ya untuk kedap airnya seperti itu tapi kalau misalnya memang baru pembelian misalnya baru pembelian sekitar 1-2 bulan terus baru digunakan pertama kalinya di air gitu ya air tawar ataupun air laut gitu ya kemudian rusak nah ini biasanya kita akan berikan garansi khusus ya berikan ketentuan khusus untuk pengguna-pengguna yang seperti ini gitu yang kendalanya seperti ini baru-baru banget digunakan jadi sebenarnya garansinya itu ini ya kita nggak bisa melihat tentang kerusakan secara teknisnya ya tapi kita melihat dari penjelasan si usernya ini secara teknis kita bisa lihat jadi kalau misalnya ya kita bisa lihat kalau misalnya kerusakan masuk air ini kan masuk air kan kita bisa lihat nih kerusakannya di dalamnya biasanya ada korosi dan segala macam ya kita bisa cek kalau memang dari penjelasannya kita tidak bisa terima seperti misalnya dia sudah berjalan 9 bulan terus dibilang ini baru pertama kalinya dipakai di air ini saya rasa ini tidak mungkin tidak mungkin dalam 9 bulan penggunaan baru pertama kali digunakan di air makanya kita nanti akan cross-check semuanya tapi tapi tetap dan itu butuh kepala masih untuk pengecekan itu dan pengecekan ini sangat cepat ya kita satu kali 24 jam sudah bisa mendapatkan hasil pengecekannya nah jadi gini kalau di db klik kita kan ada toko online juga nah ketika kita ada user check out untuk kubro Hero 10 nah disini kita ambil contoh di marketplace Tokopedia lah misalnya nah di Tokopedia itu setelah user menerima barangnya itu Tokopedia memberikan dua hari seenggaknya dua hari untuk cek si kubro ini nah mungkin si usernya dicoba nih coba dimasukkan air nih misalnya eh ternyata kita ada ini airnya bisa masuk di salah-salahnya dan membuat si kubro itu rusak misalnya nah itu kan kita harus cek dulu sedangkan kita kan eh harus harus ini ya selainnya harus memberikan solusi secepat secepat mungkin itu di replace atau gimana Nah itu kalau ini kita kalau sebagai ini ya sebagai istilahnya apa ya kita penjual itu gimana sih untuk kubro Indonesia bahwa kita harus pakai stok kita sendiri atau gimana ini nanti tanggapan jadi kubro itu Oke biasanya seperti ini yang biasa terjadi kalau misalnya untuk pembelian online eh apa kan kelas customer claim customer claim ke db gitu ya db terus kita dicek dulu kalau memang misalnya db merasa ini bisa ditukar ya kayak lagi kalau misalnya memang bisa sudah merasa ditukar atau sebenarnya kalau lebih baik sih si pelanggan kalau misalnya sudah lebih dari garansi toko ya sudah lebih dari garansi toko bisa diarahkan langsung ke time service center ya itu kalau udah ngelewati dua hari tadi tapi kalau masa dua hari itu dicoba ternyata masih ada trouble nah sensor ini pasti komplain di Tokopedia kan Nah kita sebagai penjual harus ini kita harus memberikan solusi nah ini mau ditukar unit atau gimana Nah dari sisi GoPro bisa gini kita bisa menukar barang itu langsung dengan catatan si GoPro nanti menjamin barang yang saya ini akan diganti Oh nah kalau 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 memang baru dua hari itu bisa langsung ganti yang seperti penjelasan ya penjelasan tadi di awal jadi kalau misalnya memang baru beli dibawah dua bulan ya dibawah dua bulan terus pertama kali digunakan di air selama bisa menunjukkan invoice pembelian nanti dan kartu garansi itu nanti kita akan tukar baru Oke jadikan kita nggak perlu jadi jadi ya jadi itu jadi intinya kalau misalnya baru pembeliannya misalnya baru 1-2 bulan nih dibawa dibawa 2 bulan itu wajib menunjukkan invoice pembelian dan kartu garansi kalau misalnya invoice pembelian dan kartu garansinya nggak ada itu nggak bisa nggak bisa nggak bisa di indik nggak bisa di indikasi itu baru pembelian 1-2 bulan Oke gitu biasakan kalau 1-2 bulan kan invoice pasti masih ada dong pasti masih simpan lah belum belum begitu lama kan kalau misalnya tidak bisa menunjukkan itu ini biasanya kita batalkan batal batal untuk garansinya karena kerusakan airnya gitu karena nanti akan mengikuti garansi produksi gitu karena kita akan cek serial nomornya ini produksinya kapan nanti itu mengikuti itu garansinya Oke kalau sudah lebih kalau sudah lebih dari dua bulan artinya tidak bisa claim dan garansi itu dan garansi itu di terhitung ketika user beli atau dari kita nih dari kita sih penjual beli ke distri atau gimana atau ya garansi garansi untuk pembeli dari end user itu ya berarti dari dari pengguna dari pembeli gitu ya pembeli ke DB jadi ada beberapa barang dari pembeli ke DB ada beberapa brand itu garansinya terhitung ketika si DB klik beli nanti kan si usernya kalau beli beli DB klik otomatikan garansi udah jalan nih iya Atau setelah garansinya tetap di user atau gimana start garansinya pas user beli Oh jadi misalnya DB klik beli di GoPro bulan Januari gitu ya user beli bulan Desember di 2022 gitu misalnya misalnya atau mungkin beli Januari belinya di Mei misalnya beli di Mei jadi customer dapat garansinya dari Mei Oke selama saya balik lagi selama invoice pembeliannya masih ada Oke seharusnya kalau marketnya seharusnya kalau iya harusnya masih ada kalau marketplace jadi selama invoice pembeliannya itu ada bisa ditunjukkan mengikuti garansi pembelian jadi mengikuti pada saat pembelian lain intinya kalau misalnya invoice tidak bisa menunjukkan berarti ngikutin garansi pas dia keluar atau garansi di pabrik Oke jadi amanya jadi kalau misalnya nanti ketika ada user yang cekot gopro itu terus ada gendala belum dua hari nanti kita bisa bantu tuker dengan stok kita ya atau kita nunggu kepastian dari gopro dulu ini atau gimana kan kita kalau nunggu kepastian di gopro kan kita harus kirim dulu di Jakarta kan jelas nggak untuk waktunya kan sekali itu nggak informasikan aja jadi misalnya ada nih apa kayak gini 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 rusak karena air misalnya gitu ya rusak karena air ini gimana ya baru pembelian belum dua hari tapi rusak dicoba tidak dibukul menang misalnya coba kalau non tiba-tiba airnya masuk itu tapi cek lagi eh customer sudah yakin belum bahwa semua side door segala macam itu mengikuti prosedur untuk mengikuti syarat dan ketentuannya nah cara penggunaannya lain nah nah itu ada samanya dari sisi kita itu masih ini gimana tuh Hai nah dari statementnya si pelanggan aja kalau memang penelan pelanggannya bener-bener yakin bahwa dia eh saya tutup komas semuanya nih gini 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 kalau misalnya pelanggan seperti itu statementnya ya sudah kita bisa terima gitu aja Oke kita garansi sangat mudah kok makanya GoPro sampai saat ini masih kamera dengan kamera dengan penjualan terbanyak di Indonesia ya dan pilihan kameranya yang paling banyak dan juga paling banyak diminati Oke Indonesia Oke jadi eh setelah itu nanti setelah dua hari ini ya selesai lepas-lepas dari garansi toko nanti kita kita akan menyarankan usernya langsung datang ke GoPro atau dikirim ke GoPro Tunisia ya ya ke tamter kita ya oke oke jadi udah jelas ya teman-teman untuk untuk garansinya ya Oke nomor ini pertanyaan dari saya sendiri sih oke oke eh GoPro Hero 10 ini saya sebenarnya masih bingung sih untuk segmentasinya pasarnya GoPro Indonesia Indonesia ini sebenarnya itu masuk kemana sih karena di harga yang ya di harga yang bisa dibilang nggak murah ya untuk untuk action cam sebuah action action cam tapi memang kualitasnya berbeda nah yang pertanyaan saya itu adalah segmentasinya ini sebenarnya masuk kemana sih ke bisnis segmen ya kalau misalnya kita ngomongin segmentasi penjualan dari si GoPro ini kita eh GoPro ini masuk ke semua segmentasi ya jadi GoPro ini memang benar-benar cocok untuk semua aktivitas contohnya seperti misalnya kayak kita sekarang nih kita sekarang misalnya untuk podcast seperti ini jarak jauh kita bisa gunakan GoPro sebagai webcam bahkan bisa live streaming secara langsung ya bisa live streaming di YouTube ataupun Facebook gitu ya ada dua cara bisa YouTube dan Facebook terus juga kalau misalnya kita ngomongin segmentasi pastinya eh khususnya kemana gitu ya khususnya kemana kalau misalnya khususnya kemana GoPro ini sebenarnya khususnya eh banyak diminati oleh orang-orang pengguna aktivitas yang ekstrim ya ekstrim sport seperti itu tapi balik lagi GoPro ini bisa digunakan untuk semua aktivitas karena apa karena cocok banget karena kamera ini kamera yang kecil ya kamera yang kecil bisa banyak bisa dapetin banyak perspektif bisa banyak bisa dapetin banyak perspektif bisa dapetin banyak POV ya udah digunakan transfer datanya pun cepat gitu ya dan juga ini enggak mengganggu aktivitas kita pada saat menggunakan smartphone jadi kalau misalkan pakai smartphone dan kita banyak aktivitas di situ ya eh kalau pakai GoPro pakai kamera GoPro ini kita bisa record kapanpun bisa record dimanapun tanpa terganggu gitu kayak misal ada notifikasi telepon dan lain-lain kayak gitu jadi GoPro ini eh segmentasinya kemana ini segmentasinya banyak sekali untuk temukan aktivitas cocok untuk siapapun dan dimanapun kayak gitu mas sepatu ya Oke itu sangat ini ya gitu sangat menjawab sekali pertanyaan saya ini Oke karena eh tadi saya gak ditutupkan tidit tanya nih karena oke karena kemarin saya bingungnya disitu sih untuk simetasi pasarnya ini saya gimana sih karena enggak semua orang tahu ya enggak semua orang tahu itu gobro itu gimana sih canggihnya GoPro ya kan terus eh untuk harganya juga kan dibilang enggak murah juga agaknya jadi masih beberapa orang aja yang memang tahu dari kamera itu atau memang lagi butuh action cam nah itu sih nah ini makanya menjadi PR bersama ya menjadi PR kita untuk bisa semua orang tahu jadi kita ini fokusnya karena fokusnya sebenarnya GoPro itu tidak hanya untuk menjual kamera Mas Basya jadi kita ini fokusnya adalah pertama untuk menyebarkan energi positif ya semangat ke orang-orang ke konten kreator ke semua orang ya untuk semua aktivitas ini kita adalah menyebarkan semangatnya sebenarnya jadi orang-orang yang 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 beli GoPro ini biasanya orang-orang yang punya banyak aktivitas gitu punya ingin merekam semua semua aktivitasnya nah ini GoPro ini sangat cocok itu bahkan event event cuman ngerekam anak-anak di rumah gitu lari-larian dan ini sangat bisa sekali kamera GoPro itu kita bisa lihat banyak contoh di YouTube ya kita bisa lihat banyak contoh di YouTube bahkan eh challenge kita setiap tahun pun menampilkan banyak clip dan semua aktifitas kalau misalnya Mas Basya pernah lihat gitu ya di di YouTube kita oke oke oh terus ini untuk sebenarnya di YouTube kan untuk pembahasan GoPro itu udah banyak sekali sebenarnya udah pembahasan dari perbedaan garansi internasional nah itu itu gimana sih untuk garansi internasional atau garansi lokal itu gimana garansi lokal dan internasional nah jadi ini menarik nih garansi garansi internasional itu pada dasarnya tidak bisa diterima di Indonesia gitu jadi kalau kalau pembeliannya di luar negeri misalnya pembeliannya di luar negeri terus disana mengklaim garansinya internasional ini tidak bisa tidak bisa ya jadi semua pembelian harus di negara masing-masing dan diklaim di negaranya masing-masing diklaimnya oke jadi eh tapi kan untuk untuk serial number itu sendiri kan bisa di ini ya bisa di search di websitenya GoPro kalau nggak salah ya kita bisa lihat itu garansinya garansi mana gitu kalau serial number kita bisa di search tapi di websitenya GoPro nggak bisa sih kita bisa cek cara internal jadi kita tahu bahwa ini ya kita bisa tahu bahwa GoPro ini dikeluarkan dari negara mana misalnya ada yang ngaku-ngaku misalnya kita ada yang ngaku-ngaku oh ini saya belinya di Indonesia kok saya belinya bukan black market kok cuman memang boxnya aja sudah hilang invoice-nya sudah hilang gitu kan nanti kita pada saat cek serial number kita bisa tahu ini barang black market kah barang dari luar negeri oke intinya kalau garansi internasional itu masuk ke black market oke kayak gitu jadi kalau garansi internasional itu bisa dikategorikan bisa dikategorikan black market gitu ya walaupun memang mungkin pembeliannya secara satuan gitu misalnya ada orang yang pergi ke luar negeri terus beli satu bawa ke Indonesia gitu ya ini kita anggapnya itu ya memang bukan SN dari Indonesia ya ini tetap tidak bisa nggak bisa oke oh ini tips nih untuk untuk teman-teman nih ini ngomongin tadi garansi internasional ini cara bedain antara garansi yang internasional dengan garansi yang resmi itu gimana sih ya pastinya tadi kita di box pembelian itu ada kartu garansi ya ada buku panduan buku panduan GoPro hari ini saya lagi nggak bawa terus disini ada kartu garansinya kartu garansi GoPro nah distributor resmi ini ada tulisannya disini PT Changhong kalau teman-teman bisa lihat PT Changhong information teknologi Indonesia nah ini udah pasti distributornya resmi oke dan disitu ada alamatnya mesin ini ada alamat ada alamat Changhong dan alamat service center di bagian bawah sini ini service centernya TAM ya itu yang terkenal di di alamat mana aja di daerah mana aja yang terkenal ini kita hampir semua daerah ya ada Jakarta Bandung Surabaya Bali gitu hampir semua daerah hampir semua daerah ya di hampir semua daerah ada oke kayak gitu ini kota-kota besar ya maksud saya kota-kota besar ya oke kota-kota besar tadi ya seperti Jakarta Surabaya Bandung Bali ada Bali Bandung Bali Bali ada ada juga Oke jadi teman-teman bisa langsung ke ini ya service center ini TAM ya TAM oke jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala di gobro hero nya nah ini teman-teman bisa langsung klaim di service center TAM nya ini pastinya untuk syarat-syarat syarat-syarat untuk datang ke TAM nya tadi yang pasti kartu garansi ya ya terus pertama eh pertama box pembelian box pembelian battery pertama ya box-box nya kelengkapan maksudnya box-box dengan kelengkapannya semuanya ya karena kalau misalnya enggak bawa box dan enggak bawa kelengkapan ini sayang jadi nanti ganti yang ditukar sesuai yang dibawa tapi kalau semuanya dapet semua Oh karena ini garansinya ganti baru ya tukar baru tukar unit baru jadi kalau misalnya bawa-bawanya cuman kamera doang ya nanti dikasih kamera lagi Oke jadi lengkap eh ini apa tips ya temen-temen kalau misalnya udah beli gopro nih untuk semua perlangganya jangan sampai dibuang temen-temen jadi disimpan aja sampai masa garansinya itu ya simpan garansinya berapa satu tahun ya satu tahun satu tahun jelas sama selama satu tahun disimpan dulu nanti kalau misalnya di pertengahan tahun misalnya di pemakaian 6 bulan ini ada trouble bisa diklaim dengan membawa semua perlengkapannya nanti akan diganti baru ya betul banget jadi nanti bawa semua kelengkapan yang pertama tadi bawa semua kelengkapan yang kedua bawa invoice pembeliannya invoice pembeliannya yang ketiga bawa kartu garansi Oh gitu ya karena sih karena memang garansinya ganti baru karena kecuali kalau garansinya ada garansi service mungkin tanpa perlengkapan ada masalah karena nanti yang ditangani adalah si unitnya tadi ya Iya itu pun kalau garansi service ada ya tapi kan kebetulan kalau di GoPro ini enggak ada garansi service ya enggak ada garansi repair ya GoPro betul garansi GoPro ini seluruh dunia ya internasional tidak ada service tidak ada repair jadi memang untuk untuk tujuannya adalah untuk satu menjaga kualitas produk jadi kalau misalnya sudah repair sudah diperbaiki sudah dibongkar akhirnya nanti takutnya pelanggan kecewa karena sudah tidak kedap air lagi sudah tidak tidak tahan air lagi Oke gitu ini pasti ada pertanyaan pertanyaan pasti gini setelah satu tahun gimana nih nah nah harga-harga harga segitu salah satu tahun rusak buang aja nggak mungkin nah ini pasti ada pertanyaannya gitu ya kalau kita ngobrol nah ya Nah ini 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 juga jadi PR kita dari dulu ya sebenarnya PR-PR GoPro dari dulu jadi eh sekarang kita sudah ada solusi yaitu untuk untuk yang GoPro yang sudah tidak garansi gitu ya tidak-tidak bisa klaim garansi lagi ini kita bisa memberikan kompensasi potongan-potongan tertentu ya untuk pengguna yang bisa menunjukkan invoice pembelian dan juga SN nya ya ya baik lagi ya kan kalau kalau sudah lebih dari satu tahun kan biasanya invoice sudah nggak ada gitu ya nyarinya juga udah males lupa juga belinya dimana biasanya gitu kan Nah kita kalau sudah-sudah out of warranty sudah di luar garansi ini kita bisa cek SN nya jadi nanti tunjukkan SN tunjukkan invoice pembelian ya kalau ada invoice pembelian ini wajib sih invoice pembelian harus ada sih harusnya ya invoice pembelian harus ada jadi kita untuk tahu bahwa eh GoPro ini benar-benar di beli di retailer kita gitu tapi kalau misalnya nggak ada info pembelian kita bisa cek SN tapi salah satu syaratnya satu salah satu syaratnya yang paling kita utamakan adalah invoice pembelian untuk yang sudah tidak bergaransi ini gitu jadi kalau misalnya ada teman-teman nantinya eh tonton video ini bukti pembelian atau kwitansinya ya invoice nya disimpan Oke jadi beli dapat invoice di foto taruh Google Drive udah disimpan situ aja ya Nah itu bisa caranya kayak gitu jadi nanti untuk 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 GoPro GoPro yang sudah tidak garansi ya itu tadi bukti pembeliannya tunjukkan bukti pembelian ya tunjukkan SN karena baik lagi ini untuk memberitahu bahwa si GoPro ini memang benar-benar milik dia gitu kan bukan barang surian atau berapa gitu ya ini kita harus second nggak ada masalah yang penting ada infoisi tadi ya ada info itu ya enggak ada masalah Nah itu potongan bisa berapa sih sebenarnya Hai potongannya bisa sampai dengan 1,6 juta ya 1,5 an 1,5 juta batu ada kualifikasi unitnya ya jadi dilihat dulu ya dari segi fisiknya atau gimana bisa dapat segitu itu harus gimana enggak enggak ada kualifikasi fisik yang penting bisa menunjukkan invoice pembelian dan serial number Oke jadi intinya ketika setelah satu tahun ada kerusakan klaimnya kita ini ya dapat potongan untuk beli baru ya jadi ya udah dapat potongan untuk pembelian baru seperti Indonesia jadi kapan lalu saya waktu training sama Mas Oman ini saya denger kalau ini ya ada program lagi kalau kita bayarnya perbulan seperti asuransi ya itu gimana Nah ini program ini berlaku untuk di luar negeri beberapa negara ini tidak support dia kebanyakan sorti Asia itu nggak support dengan GoPro subscribe namanya GoPro subscribe atau GoPro plus sebutannya Oke jadi beberapa negara di sorti Asia seperti Indonesia Malaysia Singapura Thailand beberapa negara sorti Asia lainnya ini tidak tidak bisa beli GoPro perlangganan GoPro tidak bisa berlangganan GoPro jadi itu jadi perlakunya sama aja sebenarnya kita bayar perbulan seperti asuransi ketika ada trouble selama satu tahun nanti diganti baru langsung dengan GoPro nya ya gitu ya betul banget betul jadi nanti kalau misalnya tidak ada batasan waktu kalau misalnya untuk yang GoPro subscribe itu tapi yang penting intinya setiap bulan bayar terus-menerus setelah rusak tidak ada persyaratan lagi pokoknya kalau bisa nunjukin bahwa dia subscribe setiap bulannya dibayar nanti langsung diganti dengan unit baru dengan tipu terbaru Oke aku bersubscribe ya tapi sayangnya di Indonesia belum belum mudah-mudahan kita doakan ya Indonesia bisa support nah kalau misalnya bisa udah after salesnya support misalnya gopro-gopro yang sudah di luar garansi kalau misalnya kalau misalnya di Indonesia sudah support ya kalau misalnya tadi ya subscribe atau bayar perbulan itu itu perlakuannya gimana ya kita kesalahnya kita lihat dari orang-orang Indonesia kita bayarnya perbulan ya kita kita pandangan masyarakatnya ada dulu ya di sebelum-sebelum kita ada program yang subscribe terbulan itu ya kita eh sebagai penjualnya oke gimana nih nah ini kalau misalnya saya bayarnya perbulan nih Mas misalnya nih setelah satu tahun saya udah nggak saya udah nggak pakai gopro-nya nih misalnya terus eh uang yang yang saya udah bayar selama satu tahun ini gimana nah itu nah ini kan kita kan eh kalau misalnya gopro subscribe atau gopro plus ini kan bayar perbulan itu ya untuk untuk jaminan itu ibaratnya seperti ya sebenarnya kalau kita nyebut bukan asuransi sih kan member berlangganan jadi terikat dengan terikat dengan gopro jadi kalau misalnya mau terus-terusan menggunakan gopro lebih beli karena apa nanti kalau sudah tidak garansi sudah lewat dari masa garansi setahun rusak mau pakai gopro lagi daripada beli dengan harga awal gitu kan dengan harga yang 9 juta gitu ya 8,5 juta untuk hero 10 yang sekarang ini kan sayang sekali kan ya kalau misalnya berlangganan berlangganan gopro kan harganya jauh lebih murah untuk nominal berlangganan yaitu di luar negeri enggak terlalu mahal sih eh mungkin bisa di kurs kalau di rupiah sekitar berapa ini sekitar kalau dirupiahkan itu kalau enggak salah ya kalau enggak salah sekitar lima dollar kalau dirupiahkan tuh lima dollar tuh kurahlah 100.000 ya lebih lah 150 sampai 200 ribuan ya segituan lah kurang lebih nah ya kurang lebih pembayaran subscribe itu ya itu hanya berlaku ketika barang rusak atau nanti ada program ketika gopro misalnya ada upgrade nih gopro hero 11 nah ini si user yang 20 Hero 10 ini mau upgrade nih atau langsung bisa ditukar atau gimana nih kalau ada program atau hanya untuk kerusakan aja atau gimana jadi untuk kerusakan saja saat ini belum belum ada program untuk trade-in Oh ataupun tukar tambah seperti ya belum ada jadi kalau misalnya ada-ada gitu mungkin menarik sih sorry iya mungkin menarik oke oke ya mungkin kalau misalnya nanti mungkin kita bisa bicarakan itu ya kalau misalnya masalah trade-in dan lain-lain mungkin bisa dibicarakan tapi untuk saat ini saat ini GoPro kita belum ada trading jadi hanya ya hanya solusinya hanya baru itu itu sih untuk yang sudah out of warranty sudah di luar garansi nanti kita akan berikan potongan tertentu gitu untuk orang-orang yang bisa menunjukkan invoice pembelian dan juga fn dari serial serial number dari di kamera tersebut dari kamera GoPro oke oke untuk ini kan masih rame dengan GoPro 10 nya ya nah untuk rencana GoPro 11 nya ini ya apa udah ada rencana atau memang nanti akan di launching atau udah siap atau gimana ini Oke ini saya ngomongin GoPro 11 mas pasti tahu informasi dari mana hahaha saya aja saya aja belum saya belum dapat info terkait nama ataupun next kamera yang akan launching kita memang belum ada informasi ya jadi kita ya kita nggak bisa spekulasikan bahwa yang akan muncul nanti adalah GoPro Hero 11 atau mungkin atau mungkin 12 ya seperti contoh Windows kan dia loncat dua iya loncat dua atau mungkin kayak kayak Samsung kan dari 10 ke 20 gitu ya kita belum tahu kita belum tahu kalau untuk masalah untuk masalah launching kita belum tahu tapi kalau misalnya teman-teman mau tetap ngikutin terus ya bisa ikutin social media kami ya di GoPro ID GoPro ID di GoPro ID ya nanti kalau misalnya sudah launching sudah resmi ada pasti akan di upload Oke di Instagram juga pasti ada ini ya testimoni simoni atau mungkin video-video hasil programnya Hero 10 dan 99 itu ada ya pastinya ada pasti itu semuanya di record seratus persen dengan GoPro Oke jadi untuk semangat untuk senara ini GoPro khususnya GoPro Indonesia masih akan fokus menyebarkan luas informasi tentang Google GoPro Hero 10 ini ya menyebarkan informasi tentang GoPro menyebarkan semangat bahwa eh eh menggunakan GoPro ini bisa untuk semua aktivitas gitu jadi kalau nggak semua nggak cuman orang-orang yang punya aktivitas yang ekstrim kayak misalnya naik tepeda downhill gitu ya sepeda gunung atau motocross dan lain-lain tapi orang-orang yang cuman punya aktivitas misalnya kayak nge-record anak-anak di rumah bisa dilihat di GoPro ID ada orang yang cuman mainan eh apa namanya Lego ya kalau misalnya mainan anak-anak di rumah doang platform nah ini nah ini bisa jadi konten dan itu pakai GoPro dan hasilnya keren keren banget eh terus ini pandangan dari GoPro sendiri ya kan kita kalau ngomong kompotator itu kompetitor itu kita nggak bisa diingat bisa dihindari ya karena banyak sekali kompetitor GoPro yang harganya yang relatif lebih murah ya ada beberapa artinya lebih murah dan eh untuk fitur yang ditambahkan atau fitur yang ditawarkan juga sebenarnya hampir nggak jauh beda mungkin dari kita kalau ngomong dari core GB2 nya ya mungkin berbeda karena GoPro mempunyai core yang lebih powerful daripada yang kompetitor yang lain nah untuk nih kita nih sebagai penjual nih gimana cara ngedukasinya tentang GoPro dan perbedaan kompetitor yang lain yang harganya bisa lebih murah selain kita oke yang pertama oke oke mas pas ya kalau untuk menghadapi persaingan saat ini ya memang kita akui ya persaingan akan terus ada ya persaingan akan terus ada dan juga action cam lain juga banyak ya dengan kualitas yang masing-masing memiliki kualitas ya tapi kita percaya dengan produk kita bahwa GoPro ini adalah produk dengan kualitas yang terbaik ya kualitas yang paling bagus dan juga kamera dengan style yang sangat tinggi dan kamera yang benar-benar berguna gitu ya kamera yang benar-benar serba guna maksud saya kamera yang benar-benar serba guna dan juga fokus kita adalah pada pengguna GoPro itu sendiri ya komunitas dan juga GoPro family oke kayak gitu jadi kalau untuk menghadapi persaingan-persaingan yang ada juga GoPro juga kamera yang selalu berinovasi ya kita selalu menjawab semua keinginan pertanyaan yang masuk dari pelanggan ya seperti contoh sekarang kita sudah ada tripod ini tripod yang serba guna banget ya dari mulai aksesorisnya ini kita banyak banget dan juga sangat mudah banget digunakan seperti contohnya ini namanya Volta ini aksesoris terbarunya GoPro ini 3 port sekaligus remote ya jaraknya bisa sampai 30 meter mas saya dan teman-teman jaraknya bisa 30 meter tanpa menggunakan kabel ya atau wireless terus juga disini kita bisa kontrol semua tombolnya ada disini jadi ada tombol mode dan power ini ada ada tombol shutter di bagian atas ini ada notification nya ya kamera modenya ada di sebelah mana kita lagi gunakan mode apa ada mode foto video sama timelapse sama estimasi baterainya kita bisa lihat disini oke estimasi baterainya itu estimasi baterai dari dari GoPro nya atau gimana ini estimasi baterai dari si voltanya oke jadi kalau misalnya kalau misalnya Hero 10 digabung dengan Volta ini penggunaannya jadi meningkat jadi sekitar 4 jam 4 jam digunakan secara terus menerus gitu tapi kalau misalnya tidak menggunakan Volta ini kalau disini ada baterai terbaru namanya Enduro ya gimana baterai Enduro ini meningkatkan juga penggunaannya jadi 40% lebih lama daripada baterai standarnya GoPro itu ada namanya baterainya Enduro seperti ini jadi untuk bisa kita edukasi ke customer-customer jika memang customer ngomong masalah perbedaan antara ini ya selain merek GoPro ya jadi kalau misalnya kita ngomongin persaingan itu kita GoPro itu aksesorisnya banyak supportingnya banyak aplikasinya kita ada ya aplikasinya juga subscribe nya sangat murah banget berlanggan lainnya cuman 150 buan itu satu tahun kalian bisa edit di sana ya teman-teman yang mau publik GoPro ini bisa edit di sana bisa tarik data di sana itu tanpa menggunakan kabel dan juga menggunakan kabel juga bisa Oke jadi kalau ngomong persaingan aplikasi tadi ya tadi kan ada yang subscribe yang 150.000 per tahun ya Oke itu harus apakah harus atau ada yang versi free nya atau gimana kalau untuk free nya ada bisa cuman beberapa fitur biasanya terkunci kayak untuk ngedit speed dan lain-lain ngedit speed terus beberapa temp itu tidak terbuka untuk semuanya jadi harus berlangganan dulu baru bisa terbuka semuanya Oke jadi itu teman-teman perbedaan antara GoPro dan merek-merek lain pastinya sejauh ini saya lihat GoPro masih unggul nih masih jadi nomor satu action cam nih di dunia ya bahwa dia di dunia betul sekali karena DNA nya sendiri juga kalau dibandingkan dengan kamera lain ini jauh lebih kuat mas jauh lebih kuat ya Iya Iya DNA nya sendiri kita bisa lihat dari segi fisiknya lensanya ini jauh lebih kuat dan mudah sekali digunakan karena apa karena 2pro sendiri ini lensanya bisa dicopot jadi kalau pecah jatuh tinggal beli lensa tidak usah beli kamera lagi oke oke kan kalau kalau beberapa merek kan lensanya sudah betul mel ya meldegak bisa diganti deh ya kalau scratch kalau pecah nggak bisa diganti oke gitu ya karena memang tadi ya semitasnya ini untuk user-user yang memang sedang melakukan olahraga yang ekstrim ya pastinya untuk hantaman atau kena batu kecil atau itu pastikan terjadi kan kalau olahraga gitu ya nah kemungkinannya ada bisa dijamin ini ya untuk bodinya sendiri tahan ya untuk benturan-benturan kecil seperti itu ya ya untuk benturan-benturan kecil ini sangat kuat kali DNA nya di GoPro ini sendiri karena dilapisi fisiknya bodinya ini ada rubber ya karet dan juga ininya bukan besi tapi ini polikarbonat yang cukup kuat ini sangat kuat polikarbonatnya oke dan juga ada rubber kalau misalnya rubber berarti kalau untuk penggunaan di air tetap kita sarankan pakai waterproof ya betul jadi kalau misalnya customer ini khawatir kalau misalnya di air laut ya khususnya air laut khawatir nih misalnya kayak dia mau snorkeling atau mau diving tapi enggak terlalu dalam gitu ya kalau customer khawatir bisa ditawarkan dari awal bisa-bisa kita beli dari awal untuk hosting untuk beli hosting gitu untuk menggunakan hosting dari awal daripada nanti kameranya kenapa-napa gitu ya dan ini untuk menjaga untuk just in case aja lah just in case untuk takutnya terjadi maksudnya lupa gitu ya tutup side door nya lupa atau mungkin lensa di bagian depannya juga agak kurang kenceng tutupnya maksudnya para dibuka gitu ya Nah itu untuk jaga-jaga aja jadinya saja Oke tambahin hosting nih eh kita ngobrolnya sangat kompleks kali ini untuk pembahasan gopro mulai dari spesifikasi garansi sampai kita ngomong tentang internasional tablet market ya ya banyak-banyak sekali ini Oke untuk maseman sendiri nih kasih pesan juga buat masyarakat Indonesia atau user-user yang sudah pakai GoPro nih atau yang memang lagi nyari tapi bingung nih antara mau beli GoPro atau beli yang lain nah ini untuk pesan-pesan dari mas oma sendiri nih Oke jadi secara pribadi gua sih secara pribadi bukan karena saya bekerja di GoPro ya jadi kita bisa lihat sendirilah kualitas dari GoPro ini resolusinya frame rate nya frameware nya semuanya selalu ditingkatkan setiap tahunnya walaupun setiap launching tipe terbaru ini framework nya di upgrade terus lah ya walaupun tipe-tipe lamapun itu tetap di upgrade gitu ya dan juga pesan-pesan untuk orang-orang yang belum menggunakan GoPro ya tidak perlu khawatir akan garansi akan fisik ya atau dengan kualitasnya ini GoPro ini adalah action-cam pelopor ya action-cam pelopor action-cam pertama merk pertama yang membuat action-cam jadi nggak perlu khawatir dengan kualitas produknya pastinya dan juga untuk untuk semua pengguna GoPro yang sudah menggunakan GoPro ya jangan lupa untuk terus ikuti update terbaru tentang GoPro ya di social media kami dan juga terus berkaya terus-terus berkarya tingkatkan lagi karya-karya menggunakan GoPro nya dan juga kalau misalnya teman-teman mau bisa berkesempatan mendapatkan reward ya dan juga di repost oleh GoPro ID bisa submit semua konten-kontennya di gopro.com slash award oke nanti disana bisa submit semua konten-konten teman-teman dan disana juga kalian bisa bisa teman-teman juga bisa keberkesempatan mendapatkan reward ini maksudnya oke ya jadi nggak hanya ini ini aja ya nggak hanya jual lebih kita memberikan challenge ya ya memberikan challenge juga ke semua pengguna GoPro Oke menarik Oke terima kasih Mas Oman ya ya rohnya sangat menarik sekali tadi dikasih ke pesan-pesan juga ini untuk masyarakat Indonesia dan teman-teman yang sudah pakai GoPro dan masih pusing mikirin aksen yang mana yang dipilih nih nah eh pastinya harus ya mak harga-harga ada kualitas betul 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 mau pilih yang mana mau yang berkualitas tapi tahan lama atau mau beli yang mana kalau saya beli yang harganya pasti dapat kualitasnya lah pastinya Iya karena kalau saya sendiri pasti mikir jangka panjang daripada kita beli yang murah ternyata kita makanya cuman berapa bulan hanya sayang nanti kita beli lagi kan apalagi kita kebutuhan untuk konten pastinya ingin gambarnya bagus betul kualitasnya bagus gitu maksud saya ya oke eh cukup sekian terima kasih Mas Oman atas waktunya ya nanti tapi kalau misalnya kita ada kesempatan untuk ketemu langsung kita meet lagi kita ngobrol lagi tentang ren pembaruan GoPro mungkin nanti gopro tadi ya mungkin ada mungkin 11 atau mungkin 2010 nanti yang muncul ya Iya nanti pokoknya yukur sempurna 20 maksudnya Oke nanti kita ngobrol ya betul-betul tentang nanti kita ngobrol lagi Oke terima kasih Mas Oman tetap jangan lupa teman-teman kalau misalnya memang lagi nyari actioncam GoPro di dbklik juga ada tinggal cek aja di marketplace mulai dokopedia shopee dan lain-lain atau bisa langsung eh beli offline di toko cabang kami ada di Surabaya Jakarta Bali ada di Semarang Jogja Malang Nah itu teman-teman bisa datang langsung aja di toko offline kami ya terus jangan lupa di subscribe untuk channel dbklik Terima kasih Mas Oman saya pasir di sini pamit terima kasih ya dadah